Halo, berjumpa kembali di Ridho Hasanah Channel Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas kasiat yang terkandung dalam jantung pisang, teman-teman Nah, bagi sebagian orang mungkin olahan jantung pisang merupakan menu sehari-hari Selain memiliki manfaat, ternyata bagian dari jantung pisang ini juga mengandung banyak kasiat untuk kesehatan, teman-teman Ada banyak cara mengolah jantung pisang, seperti ditumis, dikoreng, hingga dicadikan gulai Nah, untuk mengetahui apa saja kasiat dari jantung pisang berikut ulasannya, teman-teman Yang pertama, jantung pisang dapat mengatasi pembesaran prostat jina, teman-teman Kondisi ini biasanya terjadi pada pria dengan gejala melemahnya kandung kemih sehingga urin tidak keluar seluruhnya Nah, dalam sebuah penelitian, ternyata ekstrak jantung pisang ini dapat membantu mengurangi pembesaran prostat Sekaligus memperbaiki morfologi kelenjar prostat Ekstrak dari jantung pisang ini mengandung asam sitrat, taurin, asam pantotenat, dan nikotinat, teman-teman Nah, selanjutnya apakah kasiat dari jantung pisang adalah dapat menangkal radikal bebas Manfaat lain dari jantung pisang adalah membantu kita dalam menangkal radikal bebas, teman-teman Yang biasanya dihasilkan oleh polusi udara dan dari radiasi sinar ultraviolet dari paparan cahaya matahari Yang selanjutnya jantung pisang dapat menurunkan berat badan Nah, bagi teman-teman yang sedang diet, pola makan sehat Nah, jantung pisang bisa menjadi solusinya teman-teman untuk menurunkan berat badan Oleh sebab itu, makanan yang kaya akan serat seperti jantung pisang dapat menjadi pilihan bagi yang sedang diet, teman-teman Selanjutnya jantung pisang dapat mencegah infeksi Hal ini karena jantung pisang tahan terhadap pencegahan infeksi, khususnya infeksi bateri ya teman-teman Pasalnya jantung pisang memiliki kandungan etanol yang memiliki peran dalam mencegah perkembangan bakteri patogen Selanjutnya jantung pisang dapat mengelurangi komplikasi diabetes Ini yang paling penting teman-teman Dengan mengkonsumsi jantung pisang, kita dapat mengurangi komplikasi diabetes mellitus Adalah salah satu jenis komplikasi yang berkaitan dengan penyakit ini Kombinasi jantung pisang dengan pesaudetem bagian tengah batang pisang Dapat membantu mengurangi resiko hiperkimia teman-teman Dan beberapa komplikasi diabetes lainnya Yang paling utama sekali banyak dikonsumsi bagi ibu-ibu hamil Bagi ibu-ibu menyusui teman-teman Karena zat yang terdapat dalam jantung pisang ini sangat baik sekali untuk ibu menyusui Untuk memperlancar air susu teman-teman Ini merupakan sebuah ilmu alami dari zaman dahulu yang sudah turun temurun teman-teman Dipercaya dapat memperlancar asi bagi ibu-ibu menyusui teman-teman Nah teman-teman mungkin itulah dia sedikit tentang kasihat dari jantung pisang yang sangat bermanfaat ini teman-teman Nah bagi teman-teman mungkin yang tidak suka jantung pisang atau tidak tahu Silahkan konsumsi jantung pisang untuk kesehatan kita teman-teman Terus saksikan channel dari Ridho Hasanah Karena channel ini selalu memberikan manfaat bagi teman-teman semua Nah terus saksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Serta nyalakan loncengnya Agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari Ridho Hasanah Salam Ridho Hasanah channel Terima kasih telah menonton